Pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah bersumpah akan membalas serangan Israel dan membayarnya dengan harga yang setimpal. Kecaman itu Nasrallah lontarkan pada Jumat 16 Februari 2024, usai serangan Israel pada Rabu 14 Februari 2024 di Lebanon. Nasrallah menegaskan Israel dan sekutunya tidak akan lagi bisa melewati batas dan merugikan warga sipil di Lebanon. Adapun Israel telah menyerang sejumlah wilayah di Lebanon, tepatnya Nabatyeh dan desa Asawana pada Rabu 14 Februari 2024. Di Nabatyeh, serangan Israel merobohkan sebagian bangunan dan menewaskan tujuh anggota keluarga termasuk seorang anak. Kemudian seorang wanita dan dua anaknya juga tewas dalam serangan Israel di desa Asawana. Serangan itu dilancarkan usai roket Hezbollah meluncur dan menewaskan seorang tentara Israel di perbatasan Israel dan Lebanon. Ketegangan antara tentara Israel dan Hezbollah yang bermarkas di Lebanon itu telah terjadi sejak perang dengan Hamas Pecah pada 7 Oktober 2024. Terima kasih telah menonton!